Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ke-6 ini kita sudah Masuk ke praktek Untuk pengisian ISPT PPH 21 masa Desember Untuk pegawai tetap dan tidak tetap Untuk tata caranya Itu bisa kalian lihat di tahap Pertemuan atau pengerjaan Temu 6 Langkah selanjutnya adalah Penginputan ke dalam aplikasi ISPT 2126 Versi 2.4.0.0 Langkahnya kita pilih Klik untuk database Kemudian pilih menu Pilih database Karena disini Itu database yang sudah kita buat Berarti kita tinggal pilih DB saja Kemudian masukkan username nya Administrator Passportnya 1, 2, 3 Kita login Nah langkah berikutnya Pilih Pilih SPT Kemudian kita buat SPT baru Sesuaikan masanya Yaitu masa Desember Tahun 2008 Kita buat SPT SPT berhasil kita Buat Selanjutnya Kita penginputan Untuk Pegawai tetap dan tidak tetap Nah untuk penginputan pajak PPH pasal 21 Pegawai tetap dan tidak tetap Ini kita bisa Isi secara manual Atau dengan import Karena di pertemuan sebelumnya Kita sudah buat CSV Kita pilih aja Dengan Cara import Nah kita klik untuk menu CSV Kemudian import Kemudian pilih Untuk pemotongan pajak bulanan Nah untuk pemotongan pajak bulanan Ini adalah untuk Menginput PPH pasal 21 Masa Desember Untuk pegawai tetap ya Kita buka file aja Kemudian Kita Lihat Data yang sudah Kita buat ya Masukkan Masa Desember Kemudian Kita import Nah jika terjadi Error Itu tinggal kita klik Error locknya aja Dan kita perbaiki Nah selanjutnya Kita masukkan Kita import Untuk yang A1 ya Bukti potong A1 Sama Buka file Kita masukkan Bukti potong A1 Kemudian Kita import Kemudian Kita import Untuk yang Pegawai Tidak tetap Kebetulan Di pertemuan kelima Kemarin Kita menyiapkan Atau kita menghitung PPH pasal 21 Untuk pegawai Tidak tetap Yang dikenakan PPH 21 Tidak final Nah kita Buka File nya Kita buka Tidak final Kemudian Kita import Nah Untuk pengimporan Itu kita lihat aja Di Daftar bukti potong Tadi yang sudah Kita import Itu ada Yang tidak final Kemudian Satu masa pajak Kemudian Ada Yang A1 Ya Oke Jika sudah masuk Semuanya Kita isi Untuk SPT Induknya SPT SPT Induk Di bagian Pernyataan Dan tanda tangan Pemotong Kita sesuaikan Untuk tahun Dan tanggalnya Ya Kita pakainya Adalah tahun 2018 Berarti Bulan Desember Misalnya Ada tanggal 31 Untuk Tempatnya Adalah Jakarta Kita simpan Aja Nah Langkah berikutnya Kita isi Daftar SSP nya Untuk Daftar SSP Kita klik Tambah Kemudian Kita masukkan Kode akunnya Jenis setorannya Kemudian Untuk Pelaporannya Sesuaikan Dengan Kasus Di pertemuan Ke 5 Ya Pelaporannya Itu adalah Tanggal 3 Atau Tanggal 9 Januari 2019 Kemudian Untuk Jumlah PPH Yang Disetor Itu Kita Sesuaikan Dengan Yang Ada Di SSP Itu 8 6 7 9 7 9 1 Kita Masukkan Aja Untuk Tanggal SSP Sama NTPN Sesuaikan Di pertemuan Ke 6 Kemudian Kita simpan Aja Kita pilih No Nanti Akan Muncul Di Daftar SSP Bahwa Untuk Pacak Tersebut Sudah Di Store Kemudian Kita Close Untuk Langkah Terakhir Itu Adalah Pelaporan Kita Klik Menu CSV Kemudian Pelaporan SPT Kemudian Kita pilih Bulannya Adalah Desember Masanya Adalah Masa Desember Tahun 2018 Kemudian Kita Buat File CSV Dan Kalian Simpan Sesuai Dengan Keinginan Kalian Misalnya Ada Di Local D Atau E Atau C Kemudian Kita Set Kita Simpan CSV Berhasil Dibuat Kita Bisa Lihat File CSV Yang Telah Kita Buat Dari Laporan Kita Klik Aja Nanti Akan Muncul Seperti Ini Jadi Hasil Ini Nanti Kita Bawa Atau Kita Laporkan Ke KPP Atau Kita Laporkan Menggunakan E-Filing Shrata 12 Bawa F piram doświad Dari V R Minun Dan J P P H V Pin M